Sampai jumpa di video selanjutnya. Sama siapa lu kemarin? Sendiri! Bro! Kayaknya agak bahaya. Kenapa? Yang di belakang strok ringan. Giliran gua gak sakit. Giliran lu bunyi tadi. Aduh, 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 aduh. Yang bener ngelapnya jangan di situ. Di mana? Jangan ngiler mulu ya, Ki. Gua di kata lagu ya, Ki. Sampai jumpa di pertama, dimulai. Lah, lah, lah. Awan, masih ke minggir. Gimana? Masih ke minggir. Lagi lagi. Ini ngumpet. Minggir, minggir. Aduh, lampu aja kotor banget. Harus dibersihin deh. Abis dibersihin, di goyangin. Asik! Asik! Abang musiknya mana bang? Asik! Aduh, elah. Kalo bukan gua mah yang bersih-bersih nih kantor. Kantor udah kotor. Kantor udah kotor. Eh, 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 eh. Eh! Eh, Wen! Eh! Ngumpet dong! Ya gua ngumpet. Apa sih? Jatuhnya kayak begitu, jatuhnya kayak meja bunder. Gimana ngapain sih Pak Wedi, Pak Dika? Pokoknya kalo komandan nyariin, bilang kita udah resign. Ya? Beneran nih, ntar gua bilangin nih. Eh, jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Anak-anak lu kan masih pada butuh duit semua. Iya, jangan dong. Tapi mau kayak anak tua. Lo jangan bawa-bawa anak dong. Apa? Mau lahiran tiga bulan lagi nih. Iya, iya, iya. Sini aja, Wen. Pokoknya bilang komandan, ya gak disini. Emang kalian abis ngapain sih? Abis nyolok. Apa raja dijelasin ya. Tapi kalo ketahuan saya gak nanggung ya. Yaudah lah. Iya dah. Tapi yang penting lo gak ngomong. Iya gue gak ngomong, tapi gue cuma bilang. Hei. Sama aja dong. Iya, iya, iya. Masuk, 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 masuk. Komandan? Anak buah kebangetan anak buah. Komandan? Komandan? Gue dibiarin sendiri ngelawan Tauran tadi. Gue ditinggalin. Ya ampun. Ini, ini bekas killer. Hah? Ini kenapa? Kok mana? Kok bukan pada biru-biru? Pada babak-babak nih. Mana tuh si Wendy sama si Andika tuh? Masa gue ditinggalin sendirian ngelawan orang Tauran tuh? Wendy Andika? Eh, liat Wendy gak? Enggak bang. Eh, liatan Tika gak? Enggak juga bang. Gimana tuh orangnya? Pak? Pak? Ini siapa ini? Nih, pentolannya nih. Pentolan geng yang tadi gue lawan. Wah, gue hajar semuanya. Kalau dia gak keluar sekarang, gue keluarin nih. Oh! Mau kemana? Kan masih ada orang ya? Kok lu udah kabur? Yah, yuk mendingan ketahuan deh. Daripada di situ pegel yuk lama-lama. Andika keluar? Ya, lu cepet banget nyerahnya, Wen. Kan gue udah ngomong. Baru juga dua menit lu udah keluar. Kesempitan kali tempatnya dia, Ono. Iya, gara-gara kesempitan jadi ini cuma dua menit. Gue tadi ada 10 orang, gue gak kabur. Kok mana lawan? Gue kroyong 10 orang. Kamu kabur kemana? Gue pegangin bawah. Jadi apa nih? Jadi ceritanya gini yuk. Gimana? Ini kan ceritanya dari Tauran warga. Iya. Kita bertiga jalan. Set. Ayo, maju. Orang yang Tauran ngejar. Terus? Begitu komanden kesono, gue mandi kak, kabur. Itu biar lah. Buah yang habis. Tapi tenang. Karena gue mempunyai ilmu. Chung Tau. Chung Tau. Oh syah. Kalo kung fu dari China. Kalo kung... apa tuh? Chung Tau. Chung Tau dari China. Kenapa itu? Kilduk. Asal. Ini ketua gengnya nih. Ini ketua gengnya. Udah gue tangkep. Buka helmnya. Badan. Sekarang saya gak ikut dikit lu. Buka. Keren banget kumanan bisa nangkep. Wah. Saya gak ikut dikit lu. Wen. Tadi pak saya mendamaikan tadi. Apakah ini yang disebut bakso beranak? Habis bulet dibuka ada bulet lagi. Wah. 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 Ya diberaninya lu sama dia. Lu belum pernah ngerasain rahang lu pindah ke Dengkul. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Menghitung hari. Bukan Chris Dayanti. Kembarannya. Ini yang potret. Kristianto. Salah semua nih. Salah semua. Siapa yang bener? Hahaha. Chris John ini. Iya. Jualan dunia ini. Terimakasih mas Chris. Terimakasih. Hanya lain kali biar gak kena tawuran. Eh. Pakai yang beginian. Alhamdulillah. Silahkan silahkan. Silahkan silahkan. Deal in laporan makin banyak. Wah. Terimakasih sudah membantu komandan kami ya. Ya. Tapi kita gak percaya nih. Jangan langsung percaya. Pak Andika. Bisa jadi dia sebenarnya berbohong. Dia bilang kalau dia mendamaikan tawaran itu. Hah? Semua bisa. Wah. Lu kenapa? Komandan jangan cuma gara-gara dia bentukannya seperti ini. Terus jadi takut dong. Lah. Dimana mental komandan? Hei. 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 Mental komandan. Mental komandan. Mental komandan. Jangan kabur. Apa yang kabur? Lu tadi kesono. Gua bukan kabur. Tapi. Menjauh. Hehehe. Hehehe. Silahkan. Mas Chris. Pak Andika. Silahkan tanya komandan. Mas Chris mohon maaf. Ya. Bisa seron dikit begini. Oh iya. Gini. Salah dong. Mas Chris. Wah. 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 Itu benar. Mas Chris saya boleh bertanya pertama kali. Boleh. Apakah betul anestesi lokal bisa membuat ketika disemprot sakitnya langsung hilang? Hei. Beda. Itu materi built in. Jangan dibaca. Itu nanti. Lu ga liat gue pake baju oranye udah mau bridging. Oke. Sorry. Sorry. Kita serius. Jangan bercanda ya. Kita tentukan di bawah kita ya. Ya. Mas Chris John. Ya. Ini yang mana kakak yang mana adek nih. Oh maksudnya? Ada Chris ada John. Ya. Jadi satu. Satu nama. Jadi satu. Satu nama. Tapi itu dua nama. Ada kabar yang mengatakan jika anda justru dulu itu mendalami wusu. Sebelum serius ke dunia tinju. Wusunya wusu coklat apa strobe? Susu. Susu. Iya. Terus saya bilangin wusi ini lama-lama. Kalau nyapu tuh yang sebelah sini nih. Sebelah apa? Yang sebelah sini yang bersih nih. Nah. Hei. Ya. Ya. Aduh tolong 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 tolong. Eh bantuin dong ini. Bagian udah tau disini ada besi beraninya. Berat kan? Kalian bertiga hebat ya. Disini ada magnetnya mas. Oh. Bentar. Kalian bertiga hebat ya. Disini mau coba gak? Masa? Tiga. Nah. Ngempel kan? Bener nempel. Eh. 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 Tuh. Eh. Tadi temen lu. Mau ngomong sampe tiga kali. Hampe dia gak jadi lu ngomong apaan. Eh. Lu. Lu gak denger. Lu gak denger yang ngomong. Kalian bertiga hebat ya. Lu tiga kali loh. Kalian bertiga hebat. Kalau gue cuma ngomong, kalau gue cuma ngomong gak apa-apa, gue sampe nepok. Gue mikir, si Handika apa? Budok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya namanya komedi simple ya. Semua bisa jadi kelucuan. Betul, betul. Padahal diawali oleh sebuah kebodohan. Gimana? Kan? Kan? Kan saya bilang, apa? Kalian yang bertiga hebat ya. Saya, Bi. Silahkan, silahkan mas Chris, silahkan. Ada yang mengatakan, jika anda justru mendalami wusu terlebih dahulu sebelum serius di dunia tinju. Ya, sebetulnya dari awal saya dari tinju dulu. Jadi ayah saya mengajari saya untuk berlatih tinju. Oke. Tapi sambil berjalannya saya latihan tinju waktu itu tahun 95, di sasana saya itu kebetulan untuk kepelatihan musuh juga. Makanya ternyata musuh yang saya ikuti adalah musuh yang pertarungan yang namanya sanda. Cari tambahan sebelumnya. Oke. Tapi mas Chris, kenapa harus latihannya di sasana? Gak harus di sini. Di sini bukan buat tinju. Kan sasana? Kan sasana? Ya iya. Kenapa gak di sini, sasini? Kalau sasini itu salmon. Sasini! Kalian bertiga hebat ya? Kalian bertiga hebat. Kalian bertiga hebat. Kalian bertiga hebat. Oke, selanjutnya nih. Bagaimana tentang keterlibatan anda kerja dengan Agnez Mo untuk berduet? Hah? Agnez Mo? Judulnya gimana? Judulnya yang sama Agnez Mo? Itu? Itu Chris Brown. Itu Chris Brown. Oh itu salah orang pak. Bukan saya pak. Anda hebat. Salah orang itu. Anda hebat. Salah saya. Salah. Salah. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Chris Brown itu kebetulan masih saudara nama Brown Sugar ya. Gula tongkat. Mas Chris, jadi jika mas Chris di awal ini berarti dari ayah waktu itu ya? Ya betul. Ayah? Untuk perkenalkan olahraga tinju. Karena ayah saya mantan petinju. Itu ayah yang memang menginginkan anda jadi petinju atau memang mas Chris sendiri yang inginkan? Ayah-ayah mengarahkan dulu saya dan adik saya waktu itu. Oh kok. Tapi ayah dulu petinju ayahnya? Ya. Ya, pen begitu tadi ngomong. Oh. Pen begitu tadi ngomong. Pen begitu tadi ngomong. Anda bertiga hebat ya. Anda bertiga hebat ya. Anda bertiga hebat ya. Anda bertiga hebat ya. Lupa kamu tanyain. Yang sangat deketan. Pertandingan tinju itu umumnya digelarkan 12 ronde katanya mas Chris. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apa bedanya wedang ronde sama ronde jahen? Kita dulu. Aduh. Ronde juga buat jawabnya nih. Itu bukan ronde. Ronde. Kamu kirain pertanyaan itu kamu kasih ke saya. Hahaha. Hahaha. Kamu terlihat di bawah dong. Masa ketanyaan kayak begini. Bukan terlihat di bawah. Kamu lucu saya tidak. Tapi masih latihan gak sih mas? Saat ini. Masih latihan gak saat ini? Saat ini sedikit-sedikit lah. Kato sudah mau jadi pelatihan? Oh beda. Beda. Saat saya bertanding kan memang di program pagi sore untuk latihan. Satu sampai dua jam. Pagi sore. Sekali latihan. Tapi saat ini kan memang saya gak terlalu yang fokus karena saya udah pensiun. Tapi ketika anda latihan pagi sore apakah selalu ada rendang dan terlalu dadar? Hahaha. Itu rumah makan. Rumah makan itu. Oh bener. Pagi sore. Kita butuh protein. Betul. Protein. Iya. Lawan yang terberat selama berkarir menjadi Arte Tinju. Ada beberapa kali. Jadi saat saya ke juara nasional tahun 1999. Saya menghadapi lawan cukup berat. Karena di ronde pertama saya jatuh terpukul dua kali. Wow. Iya. Oleh lawan saya itu namanya Almarhum Alfarisi ya. Dia sudah Almarhum sekarang. Tapi akhirnya saya bisa bangkit. Dan bisa menandingkan pertandingan itu. Tapi setelah pertandingan hidung saya patah. Oh. Terus pas? Itu dari Indonesia? Iya dari Indonesia. Iya dari Bandung. Itu kejuaraan nasional. Pas patah gitu? Berarti? Ke dokter dibalikin karena ini tulang rawan. Jadi kayaknya dimasukin besi. Dibalikin. Konsekuensi pekerjaan ya. Iya, iya, iya. Berarti di hidung. Tidak ada petinju yang tulang hidungnya juga. Iya, iya. Betul. Ada yang mungkin sering bermasalah. Atau sudah patah parah. Biasanya dia ambil. Dibuang? Iya. Tapi waktu itu saya cuma bergeser. Ya dibalikin. Soalnya ada temen saya. Kalau waktu geser. Kenapa sih? Iya. Bener. Soalnya bahaya karena temen saya ada tuh. Jadi dia petinju. Dia ambil tulangnya. Ngomong nih. Eh sampe ngambil lu. Hahaha. Masa sih. Hahaha. Sini. Lu bisa ngerti gak? Tadi udah Andika. Sekarang lu. Temen lu mau ngomong apa 3 kali. Hahaha. Wah. Bro. Welcome bro. Yay. Wuuu. Wuuu. Kita lanjut. Kita nanya. Lanjutkan. Wuuu. Hahaha. Kalau gak salah anda itu juga kemarin main film kan bro. Hahaha. Kenapa gak dilanjut tuh actingnya. Belum ada tawaran bro. Belum ada tawaran bro. Katanya belum ada tawaran bro. Wuuu. Lagi enak bro. Sorry jangan diganggu. Hahaha. Hahaha. Kamu siapa lu kesini? Sendiri. Kamu siapa lu kemarin? Sendiri. Hahaha. Terus. Hehehe. Kayaknya agak bahaya. Kenapa? Yang di belakang stroke ringan. Asik. Hehehe. 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 Wuuu. Hahaha. Lo apa nongol-nongol tiba-tiba begitu? Ini tadi. Kiki kecil-kecil liar banget. Hahaha. Kenapa Pak Wendy? Ada NBB. Oh NBB. NBB. Yang suka nangkep apa? D, yuk. DNN. Nd balik. Nd balik. Nd balik. Mau NBB si. Politik juga sempet. Pernah. Pernah ikut ini ya. Ya ikut. Nah kemarin kan sempet gagal ya. Ya memang. Karena meski sudah gagal. Tapi mau kembali maju. Di 2024. Ehm. Tergantung melihat. Situasi nanti. Tenang aja. Gimana? Saya juga pernah gagal. Hahaha. Sekarang ini ternyata. Opel Haki. WC. Hahaha. 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 Mohon maaf mengganggu. Ya. Saya petugas kebersihan pak. Mohon maaf. Silahkan. Saya petugas. Saya mendapatkan laporan dari warga-warga kalau disini terjadi kebisingan dan terjadi pesta. Uru Harat. Oh. Saya diwakili. Diperintahkan untuk datang kesini untuk ikutan gabung. Yee. Heee. 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 Mohon maaf. Saya dari lurah setempat. Sebenarnya ada keributan disini. Ada terjadi pesta-pesta pora yang merugikan warga. Tolong jangan disini. Dimana pak? Dimana pak? Di sebelah sini. Giliran gue gak sakit. Giliran lu bunyi tadi. Aduh 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 aduh. Yang bener ngelapnya jangan disitu. Dimana? Jangan ngiler mulu ya Kit. Hrmm. Gue sed Ngakpp. Gue di ngertat lagi ah! Gitu. Aduh 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 aduh. Jelan si pak. Berantem ampe begini-gini banget. Moh si wendy karen karenya tunggu ditinggalin. Nanja. Laki-laki mah luka gitu biasa kali. tau bapak kan komandan begini aja kok ya tapi dipukulin banyak orang gue bilangin Bapak rojak loh bapak dia bapak dia kan bapak gua juga tuh deh kakak pak saya baru tahu kok luka luntur itu debu yuk debu ya iya iya aduh 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 ini kayaknya pake ceplakan yang buat di kelurahan tuh ga loh manca banget jadi laki-laki pelan-pelan pak kasihan giliran gua gak sakit giliran lu bunyi tadi aduh 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 yang bener ngelapnya jangan disitu dimana jangan ngiler mulu ya bangun 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 mau lalu komandan disini karena lu cinta lunak Mohon maaf mbak, ini ada tisu buat kamu. Sakit ya. Minta dielak. Bukan disini, emang gue congla ya. Conge. Men tolong dong. Gue diganti gimana sih kak? Pokoknya dia tuh boxy gitu, botak-botak seksi. Betul, botak. Seksi. Kalau botak iya bu, kalau seksi enggak. Jangan gitu dong yuk. Ciri-cirinya, tingginya semana kira-kira? Sekamu gitu deh, tapi coba deh ukur dulu deh. Soalnya aku ingat dia tingginya se... Sekamu. Sekamu. Bener. Bener. Kenapa lu tau-tawa begitu? Giliran wika salim, lu kasih kata-kata lembut biar hatinya tenang. Giliran gue, lu kasih obat tidur. Kan biar ibu istirahat, biar dia bisa keliling kemana-mana. Dari wika salim ke wika saltum. Tolong dong, aku kan mau dangdutan lagi. Kalau gak ada bodegat aku, aku gak bisa dangdutan. Soalnya tuh pada senggol-senggol aku kalau aku lagi dangdutan. Oke, sebentar. Saya mau ngomong lu sama wika. Wk, 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 bikin dulu. Wk, 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 wk. Wk, 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 wk. Wk, wk, wk. Wk, wk, wk. Saya yakin pasti yang dimaksud dengan dia ini adalah. Siapa pak? Chris John. Mungkin. Oh tapi penampilannya tadi kayak gitu, pakai helm pak. Yah kita lihat aja nanti. Kayaknya kan dia atit, masih jadi bodegar sih. Siapa tau. Wika sebelah sini. Kemana? Aku punya lagu buat kamu. Apakah? Wika teringat. Wika. Wika dong. Wika. Wika. Maksudnya kan Wika. Iya. Kamu lucu memang. Kamu kalau emang begini-begini seger kamu. Gini, ini bodyguard aku nih. Kenapa sih lagu kalau ditangkep-tangkep sih orang dia belain aku. Dia tuh menjaga keamanan malah ditangkep. Gimana sih? Tenang, tenang, tenang. Ini ujian. Bapak. Gak ada yang emosi juga. Gak ada yang emosi juga. Gimana kalau Mbak Wika dan Mas Chris ke ruangan saya. Kita minum-minum sedikit ngopi-ngopi. Supaya tenang. Kirain bau ya. Kirain yang mau dibawa bau wikanya doa. Iya. Gak. Wika sama Chris John ke ruangan saya. Sampai ruangan saya. Iya. Itu saya suruh balik lagi. Dan Ben. Ben. Selamat jempol. Selamat jempol. Selamat jempol. Ayo. Apa sih? Hatir wika salim sebegitunya. Apa sih kaya batang wika salim? Kenapa sih? Kamu tuh cemburu ya? Dari tadi gak banyak ngomong. Suara dalam hati. Kayaknya si gondrong lagi dicuekin sama Kiki. Gotok, gotok. Dari mana gondrongnya? Ya kan suara dalam hati lu gak denger dong? Kalo gua gak denger kenceng banget suara lu di. Standart motor semuanya boleh sama. Tapi standart tiap orang tuh beda-beda weh. Mungkin standartnya Kiki itu bukan lu. Tapi gue. Bisa gak diem gak sih? Enggak. Gua kasih tau ya. Di. Aku kasih tau ya. Kenal pot. Bikin kuping kita. Kesakitan. Terus? Kenal kamu. Bikin hati aku. Nyut-nyutan. Main. Underdeal motor nih ceritanya. Lu yang mulai. Lu yang mulai. Lu main dari standart. Bisa diem gak sih? Gua tuh gak. Gua tuh sakit gigi. Apa? Oh. Wow. Aku udah pilih. Kalo kamu sedang sakit gigi. Aku punya solusinya. Eh, eh, eh. Apa? Apa? Apa ini? Kuling, 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 kuling. Five. Coba liat. Wah. Emang ini nih. Cooling Five Plus. Ini tuh andalan gua kalo lagi sakit gigi. Gigi sakit. Kerumah Rafi aja. Bukan loh. Gitu gak jenguk dah. Gitu gak jenguk. Gitu gak jenguk. Gitu gak jenguk. Gitu gak jenguk. Ya kan bener. Iya. Kalo ini buat sakit gigi. Iya. Kalo gigi sakit ya kerumah Rafi aja. Iya. Iya. Karena bapak lagi build-in. Saat gua dimana. Gitu gak salah. Karena bapak lagi build-in. Saya aja ngejubuk ya. Nah, cooling Five Plus ini memang andalan gue kalo lagi sakit gigi. Karena cooling Five Plus ini simple. Praktis. Tinggal semprot. Gak nyampe semenit. Sakitnya ilang. Eh, eh. Lu bawa ini standar banget. Berasa kayak lagi ada build-in. Santai aja bro. Lu. Relax. Jangan dikakuin. Ya kan emang kita lagi jualan Wen. Hah? Di barat bangunan. Ini batu pertama lapor pak. Ini namanya cooling Five Plus. Tau gak plusnya apa? Plusnya apa? Plusnya tuh kamu. Jadi ini emang andalan aku banget. Jadi kayaknya pas banget buat kamu. Terus cara pakenya gimana? Cara pakenya? Kamu mau buka sendiri atau aku bukain? Aku sih biasa dibukain ya. Biasa dibukain. Iya. Oke aku bukain. Terserah deh mau yang bukain siapa. Yang mau dibukain siapa. Yang penting gue nonton. Nih. Ada cara pakenya? Biasanya tuh kayak gini. Tuh. Tuh. Nih. Cara pakenya tuh tinggal. Eits. Gak bisa. Gak bisa. Ya jelas gak bisa. Soalnya belum dibuka. Gak bisa. Itu cara yang salah. Jadi kalau kamu punya ini. Gak bisa. Kamu harus buka dulu. Iya betul lah. Gila kali. Karena masih ada penutupnya. Jadi tinggal disemprot aja di bagian gigi yang sakit. Dua sampai tiga kali semprot. Kamu kok aku semprotin? Jangan ah takut mencar kemana-mana. Oh ini cooling 5 plus. Aku coba semprot ya. Iya dong. Semprot di gigi yang sakit. Dua sampai tiga kali semprot aja cukup. Oke. Nah cooling 5 plus ini. Isinya adalah anastasi lokal. Jadi abis disemprot tuh sakitnya langsung ilang. Praktis. Cepat menghilangkan rasa sakit. Dan bisa dipake kapan aja. Langsung ilang kan? Menang. Canggih banget sakitnya langsung ilang. Kalau cooling 5 plus nyembuhin sakit gigi aku. Kalau kamu nyembuhin sakit hati aku. Rasa menang takut. Iya iya lah. Gue jadi pahlawannya Kiki sekarang. Ki dengerin. Aku bakalan beliin kamu cooling 5 plus nanti abis pulang kerja. Di minimarket deket kantor. Emang ada? Gila sok tau banget lo jadi orang. Namanya cooling 5 plus itu dibelinya di apotik. Bukan di minimarket. Tanya aja. Cooling 5 plus yang warna oranye. Makasih ya. Tuh. Kok tau dijual di minimarket. Lo berasa bener. Tadi lo sempet salah. Iya. Tapi kan yang itu ga ditanyain. Kenapa namanya cooling? Kenapa? Karena ga kena matahari. Kalo kena matahari. Jadi. Geling. Aku seduk banget sama ini. Cooling. 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 Kejar. Maling. Makasih ya. Dika. Wendy. Gue sama lo. N. Bye. Besok gue bilin lagi. Kami. Kami. Pertama. Dimulai. Eh. Mas Christian ya emang bener kalau petinju tuh ngucapin lebarannya beda. Hah? Emang beda? Iya beda. Yang gimana bedanya? Biasanya kalau petinju ngucapin lebarannya mohon maaf leher beton. Wah. Bisa aja kamu. Akhir batin dong. Akhir batin dong. Lu nanya sama petinju ketauan wawasan lu tuh cetek mengenai dunia tinculan. Nah kasih tau. Emang ada yang lebih berbobot gitu. Mas Christian ya. Kalau di tinju itu kan ada pukulan jeb, hook, sama uppercut kan? Betul. 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 Katanya yang hook itu lebih mahal ya? Soalnya ada kelebihan tanahnya. Itu biasanya dikomplek. Hook, tanah hook, sekalian aja. Pukulan tusuk sate. Bisa aja kamu. Dari tinju kan berarti. Aku ngerti tinju, Wen. Ya lu pasauan kayak ngerti tinju. Ya udah. Ini kenapa ditaruh di sel dulu sama komanda? Iya pak kan memang belum selesai. Belum selesai. Belum selesai dari tadi. Kalau anda tidak bersalah. Lagi dipantau CCTV-nya. Iya kita masih ngeliat CCTV-nya. Pak ini mas Christian ini jurdun loh. Jurdun apa? Juara dunia. Iya. Ini gimana sih? Kalau selama belum ditentukan bersalah atau tidak bersalah ya tetap harus taruh di sini dong. Komandan juga belum nongol. Mas Christian. Ya. Saya mau tanya. Ya. Ditunjukkan ada jeb, uppercut, hook. Betul. Kenalin dong sama si hook. Boleh. 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 Eh tapi mau aku hook gak? Aku hook. Itu tuh. Aduh. 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 Aduh, pak. Ya mau. Kok ngomongnya gitu sakit gigi? Sakit gigi? Kulik kulit 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 kulit. Itu ngapain bodyguard aku ada di situ. Tolong dilepasin. Lihat dulu bukti si-si-si ti temetnya. Siiii. Iya sore. Sudara-sudara. Sudara tenang semua sudah saya selidiki. Kita sudah mendapatkan UGD-nya. Ini udah ada disini semua buktinya kalau dia bukan ikut tawuran. Oke kalau gitu kita buka file-nya ya. Hei! Oh nusah kemana? Oh dimana? Tapi kalau mana narjeli. Sudari wika ini belakangan ini lagi. Yes. Oh iya? Lagi apa? Perkara apa? Perkara apa? Fi. Berantem. Oh perseteruan. Kalau ini kan tawuran. Berantem personal. Waduh. Tapi berantemnya lewat sosial media. Oh. Silahkan, silahkan. Seseorang yang berinisial LL. Yes. Lu cinta laki. Hei! Hei! Ya kalau cewe lu cinta laki. Wajar. Betul. LL. Apa? Lu kira laki. Hahaha. Ayo ayo LL apa ayo? LL. Hahaha. LL. Luh. Laki. Hahaha. Tanya. LL. Apa? Pecelele. Hahaha. Hahaha. Komandan. Makasih. Makasih komandan undur matahit. Hahaha. Ayo jenisim aja. Hahaha. Tapi. Mohon maaf. Neng Wika. Banyak yang bilang itu settingan. Ya. Iklan. Hahaha. Ya iya biar rame aja. Oh. Berarti settingan betul? Hah? Ehm. Gimana ya? Isang aja sih. Biar dapet duit. Katanya kamu lagi deket dengan kepolisian ya? Ya. Ah dengan gedung? Bukan. Kok kepolisian? Kok kepolisian? Dengan polisian. Dengan petugas kepolisian. Makanya dia datang kesini nih. Iya. Ini dia pengen mencari tau sebenernya. Aku mau lagi deket sama polisi-polisi disini. Eh. Eh Wika bener tau. Enak tau kalo pacaran sama polisi. Kenapa? Negara aja dilindungi apalagi cinta kita. Iya aku suka sama polisi. Kalo enak mah pacaran sama guru. Kenapa? Begitu kita gak ngerti diulangin lagi. Diulangin lagi. Enak lagi mama kulit pak. Kenapa? Rumah aja dibangun apalagi rumah tangga. Iya. Paling enak itu sama asisten rumah tangga. Kenapa? Pasar sedikit dilap. Pasar sedikit dilap. Bentar. Bentar pak Chris John punya. Silahkan. Dan ini pak Chris John dikeluarin aja dulu. Iya. Saya sudah melihat. Ternyata terbukti pak Chris John ini tidak salah. Dari CCTV yang saya lihat. Dia tidak tawuran. Tapi cucu dia murah kelahai. Iya. Pak Komandan. Kenapa sih dari sekian puluh episode kita gak pernah bener nangka penjahat. Terlalu sama. Karena kalo kita bener. Itu kan tugas polisian yang bener. Iya. Tapi kayaknya karena kalian kurang hiburan. Ya gimana kalo misalkan sambil kerja ada penyedang dudnya disini setiap hari. Aku mau deh. Wah ini sih kamar saya sih panggungnya kosong kak Wika. Kalo anda tiap hari disini. Kenapa? Gak ada yang syuting kita. Tapi denger-denger dulu awalnya nyedang dud dibayar 75 ribu bener. Iya dulu waktu awal-awal aku masih SD. Kalo sekarang dibayar berapa? Sekarang ya alhamdulillah lah. 9 ribu katanya ya. Naik 20 ribu. Dikit banget naiknya. Yang penting gari ini nang. Tanggung banget kayak harga promo. Iya. Genepin aja cepet. Api 9 ribu. Kan gocengnya berpati ya. Ya bener. Iya secara psikologis ya. Mas Chris karena Mas Chris udah ada disini. Bagaimana kalo Mas Chris latih. Kita nyanyi dangdut. Ayo. Wah mantep deh. Oh bela diri. Latih tinju tapi sambil nyanyi dangdut. Wah waduh. Nah itu gak marah tuh. Kita mau cintaku gitu. Ayo Pak Chris. Siapa yang mau? Ya botak ketemu botak lah. Iya lah. Di sudut kanan ada si hitung-hitam. Kenain beneran aja mas gak apa-apa. Barang di rumah yakin bahwa ini belajarnya serius. Biar natural. Disiarkan langsung dari apartemen tipe studio. Iya. Saya jadi wasit ya. Iya iya iya. Makasih. Don King, Don King dan. Don King dan. Ready, ready. Oh boleh kacau mata. Oh iya. Wow. Oke. Buka sendiri dong. Eh Wen gue udah purni. Buka sendiri. Pemukul sendiri mulu sih dari tadi kemana. Saya maksudnya begini tuh. Balik-balik terus. Ini tuh kebalik. Ini tuh kebalik. Tangannya kebalik. Oh. Jempolnya disit. Masa begini. Si topot kebalik. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Ngomong dong. Habis segala gitu ya. Kemaknya kebalik Pak Wenli. Ya maaf. Maaf. Lucu terus kamu ya. Lucu terus. Kok diomelin. Diomelin. Gak pake sarung sih. Iya. Makanya pake sarung dong. Bentar diajarin dulu. Hook gimana? Mas Chris. Mau samping. Uppercut. Dekat. Nah. Dari bawah. Jep. Nah. Lurus. Oke. Oke. Let's go. Oke. Bel. Bel. Eh. Ntar dulu. Round GER dulu. Lepas. Lepas. Dengdeng-deng. Dengdeng-deng. Dengdeng-deng-deng-deng. Dengdeng-deng-deng. Dengdeng-deng-deng. Pertama. Dimulai. Lepas. Eh. Masih. Masih, masih. Masih ke pinggir. Masih. Lepasih. Ini ngompat. Hehehe. Wah, kurang. Wah, kurang. Sikat, sikat. Mas Kes, sikat. Incer lehernya, lehernya. Wah, apa tuan. Mas Kes, sikat paha dalemnya. Cari paha dalemnya. Aku tak, aku tak. Sikat paha dalemnya. Gengar song. Sikat paha dalemной. Eurobanyen sukihta peraw Kawasaki. Sikat paha dalem juga di latiior.